Ya berarti apakah ketika saya punya pemikiran kalau di Candi ini atau di daerah ini sebenarnya sudah menjadi pertontohan pluralisme di Lamongan sudah sejak dulu atau satu milenium katanya tadi betul ternyata di daerah Lamongan ini ada tiga agama besar ya waktu itu pada abad 11 kita baru menemukan indikasi kira-kira udah lalu dimana intunya dimana karasiannya berarti di daerah sini masih ada potensi adanya semacam seperti ini cuma belum ketemu aja yang baru kita rawat sekarang kita fokus dulu nih prioritas yang ketemu kita temukan sampai selesai dari sini nanti kita bergerak Hai nyari bila ini kawasan Lamongan Selatan itu merupakan kalau bisa dibilang basisnya Erlangga dan terdiri dari itu berarti ada pandepokan-pandepokan lain gitu Pak Udin di sini ya yang perlu kita cari tahu karena beberapa banyak persasi di masa Erlangga yang dari ngimbang sampai mantuk-mantuk sebar itu yang nanti akan kita eksplor lagi Lamongan Selatan begitu ya masih seperti yang di pamotan itu kita temukan pemukiman pada abad ke-15 ya Apakah pamotan itu kaitannya dengan bre pamotan pada masa Majapahit begitu ya berarti dari ada kesimbang kesinambungan sejarah dari Erlangga sampai pada masa Majapahit di Lamongan Selatan ini jadi nggak terputus begitu ya sejarah itu nah tinggal kita memilah-milahnya timelinenya yang mana yang ini Erlangga yang ini masa mungkin ada Singosari kan gitu ya kemudian masa Majapahit nanti yang kita perlu eksplor lagi di Jalan ke Selatan Oke Jalan ke Selatan kita lihat candi yang di Selatan hati-hati Lang banyak batu tutorial nyengkrop lemah di sini juga sama tapi sayangnya komponennya sudah runtuh kayak sisi Selatan yang ini yang di utara ini 7 meter ya Hai 7 meter persegi enggak persegi eh persegi 4 simetris terus ini lagi dibersihkan sebagian besar hancur nah ini yang kemarin sih ini bagus nih tahun kemarin iya tapi kena panas hujan akhirnya pada retak begitu sehingga memang ini abis kita gali kita akan atapi supaya tidak rusak nah ini makanya di kita di BPCB juga ada teknik sipil kalau lagi pemugaran ini mereka melakukan kajian bagaimana cara memperbaiki konstruksi dari bangunan situ aja ya terus kemudian apakah nanti dibunggang total atau konsolidasi dia disisipkan beton begitu beton di dalamnya itu arsitek bagaimana ini merekonstruksi ini bentuk bangunan masa lalu di rekonstruksinya dulu kita awali dengan digital dulu di atas di komputer ya dengan data-data yang ada bukan rekayasa bukan Indy home gitu ya kalau misalnya tidak bisa dibukar karena datanya hilang seperti bangunan utama datanya hilang udah kita nggak nggak perekayasa nggak menghayal kalau menghayal boleh di atas kertas tapi tidak langsung tukang halu berteriak-teriak terus kebelakang kebelakang kenapa kita ada benang-benang putus seperti ini ini adalah cara kita mencari-cari kalau millimeter tau ya millimeter block itu kita terapkan disini sehingga koordinat-koordinat lokasi ini kita bagi dalam kwadran-kwadran kotak-kotak segitu ya ya jadi berguna bagi mengetahui posisi kemudian untuk gambaran juga ya arca peninggalan air langga telah ditemukan tolong katakan anda ini arca ataupun den berundak aku ngerekam jidok ya itu rekonstruksi semacam itu kita terilih juga untuk mendokumentasikan ini pakai prinsip-prinsip ilmu komputer ini nanti kita bikin 3d nya karena dari seribu tahun yang lalu ya nanti akan untuk pemungkaran akan kita lakukan kajian gitu nah itu banyak disiplin ilmu yang masuk ke situ kita juga kolaborasi dengan geologi tentang tentang lahan begitu banyak sekali jadi tidak hanya arkeologi sejarah saja nah ini terlihat bagaimana proses pelapukan ya dari bahannya jadi kalau bahannya ini kita pakai lagi untuk memungkar pencuma karena bahan materialnya sudah lapuk jadi cenderung kita akan nanti gunakan baru begitu ya sehingga yang belum mengalami proses pelapukan material oke itu oke itu silahkan ekspor dulu nanti kita kumpul lagi disana untuk diskusi lebih jauh tentang sejarah dengan apa kita silahkan di ekspor silahkan nge-vlog tentang apa yang teman-teman masukin tentang